Assalamualaikum Oke di video ini kita akan belajar mengenai Laravel 11 yaitu mengenai CRUD dan autentikasi Nah jadi disini silahkan teman-teman buka saja website nya laravel.com kemudian kita ke dokumentasi Oke disini ada versinya Laravel 11 ini Nah silahkan ke bawah Lalu lihat cara buat project nya ini menggunakan Composer Untuk teman-teman yang belum mempunyai Composer silahkan download Composer ya Disini get Composer Oke ini Nah ini ya bisa di download Oke silahkan disesuaikan yang pakai Windows atau yang pakai Mac Nah ini silahkan di cek ya Oke jadi kalau sudah selesai download Nah nanti install Kemudian ketikkan di terminal Composer Enter Nah maka harus keluar seperti ini ya Nah ini jadi ini Composer versi 2.6 Oke jadi itu ya untuk Composer Kemudian nanti untuk kode editor teman-teman bisa gunakan Visual Studio Code Oke jadi kita langsung aja ya Kita copy perintahnya Nah kemudian saya simpannya nanti di htdocs Kita buat project Di dalam htdocs Silahkan menyesuaikan Lalu disini Nama project nya Kita berikan namanya CRUD Laravel 11 Oke setelah itu kita enter Oke sudah selesai Kita bisa pindah ke directory yang tadi kita buat CD CRUD Laravel 11 Oke kita enter Nah kemudian kita bisa running dulu ya Jadi kalau kita mau running Kita bisa lihat disini PHP Artisan Self PHP Artisan Self Oke kita enter Nah lalu kita buka alamat ini Oke kita cek Nah jadi seperti ini tampilan default dari Laravel 11 Teman-teman bisa lihat disini ya Laravel 11 Nah sekarang kita akan buka project kita Melalui kode editor Kita bisa open folder Nah lalu kita cari saja Project nya kita di mana Oke ini ya CRUD Laravel 11 Kita open Oke jadi bisa dilihat Nah ini project pertama kita nih Oke jadi disini Kita punya database Secara default Ini file migration ya Nah ini Oke ada users Kemudian ada password Kemudian ada password reset token Kemudian nanti ada session Oke jadi ada tiga ya Ini untuk case Kemudian ini untuk jobs Oke jadi di Laravel 11 Oke jadi di Laravel 11 Nah ini sudah ini ya Sudah dibuat ringkas Jadi dalam satu file Kalau di Laravel 10 Nah ini masih terpisah nih Tabel-tabel ini Dia terpisah Ya jadi file migration ini Yang nantinya Kita gunakan untuk membuat Tabel ya Membuat tabel di database nya kita Oke jadi ini kita bisa close Nah kemudian kita bisa cek Di resource Di view sini Nah ini yang merupakan Tampilan Kita ya disini Nah halaman ini Itu diambil dari file Welcome.blade Oke ini ya Nah jadi jika kita hapus Kita coba hapus Ini main Nah Oke kita hapus disini Coba A1 Hello Laravel 11 Jadi ini dia gunakan Tailwind ya Coba Class X Large center Kita refresh Oke Ini ya Hello Laravel 11 Nah oke Coba kita kasih Text center Ini Dua kali Oke juga Refresh Nah Oke ya Main Oh ya Grid Oke Ini div ya Oke jadi seperti ini ya Nah ini banyak nih Nah oke Ini welcome nya Coba kita ke web Oke Root Gate Ini alaman Link Root nya ya Jadi dia ambil File Welcome Di view sini Oke Nah jadi kalau kita Panggil alamat ini Nah kita panggil alamat begini Nah ini alamat root Ini Oke Alamat root ini ya Root Ini paling awal Default nya Maka dia ke halaman welcome Kita pun bisa buat root baru disini yaitu Root Misalnya get Kita coba ke user Lalu kita buat disini function Kemudian kita ketik return Hello user Oke kita coba Kita panggil disini user Ini ya User Kita enter Oke ada ya Hello user Nah kalau kita mau gunakan Halaman nya Ini ya File review sini Berarti kita buat coba User Blade.php Nah kemudian disini kita Buat aja Misalnya Enter ya A1 Hello Alaman user Oke sudah Kemudian di web Kita buat View User Ini ya Nah Sudah ada nih user Nah kita coba refresh Oke Hello halaman user Nah jadi seperti itu ya Nah kemudian untuk membantu codingan kita Agar lebih cepat Kita bisa gunakan extension Teman-teman gunakan aja extension Better Laravel Better Laravel Oh sorry Ini ya Nah ini better Laravel extension pack Jadi disini sudah sekalian di install Beberapa plugin yang membantu Untuk ini ya Saat kita develop project Laravel kita Nah jadi seperti ini Tinggal install ini aja ya teman-teman Oke jadi seperti itu Kemudian untuk routes Kalau teman-teman Lihat disini Kita ke terminal ya Silahkan buka terminal disini Nah ini clear dulu Nah kita bisa lihat daftar routes nya kita PHP Artisan Route Nah seperti ini Ini artinya Routes yang ada pada project kita ya Atau aplikasi kita Jadi disini ada Halaman routes nya Slash ini ya Kemudian ada Ini Oke ini Punyanya Laravel Kita biarkan aja Ini juga Lalu disini ada user Nah ini yang baru saja kita buat Nah jadi jika kita tambahkan lagi Misalnya kita tambahkan ya Kita buat user Ini id Nanti disini return View misalnya User show Berarti kita mesti buat File user show Disini lagi ya Nah jadi kita coba buat ya Ini user show Blade.php Nah lalu disini coba Kita ketik Salah satu Show user Oke Kita simpan Nah kita coba DPR send route list Oke sudah ada ya Up user Kemudian ini user id Nah lalu Kalau misalnya ini belum ada Dia belum terdaftar ya Walaupun kita sudah Ketik route nya disini Tapi disini dia belum Muncul nih Tidak terdaftar Nah kita bisa gunakan Perintah route Case Kayak gini ya Jadi kalau kita Route list juga Maka udah Dia bisa Terdata ya disini Bisa terlihat Nah kalau kita juga ingin PHP artisan Kita mau route list Tapi yang user saja ya Jadi kita buat Path Kita ngeceknya user aja nih Jadi kita buat kayak gini Route list Spasi Dash dash Atau min min Path sama dengan user Kita enter Nah maka yang kita cek Hanya ID atau route Untuk user aja nih Yang punya Path user Maka terlihat disini Jadi kalau aplikasi kita Sudah banyak Nah kita mau cek route nya Ada atau tidak Secara spesifik Kita bisa gunakan Path ya Oke jadi seperti itu Nah kita coba buka ya PHP artisan ini User Kita buat ID disini Misalnya Paris Kita enter Oke So user Nah kalau kita mau cek Nah Paris nya disini Kita tampilkan Coba ID Kita lihat Kita refresh Oke error ya Karena Undefined variable ID Jadi ID ini tidak Terdeteksi Nah kenapa Karena Kita return view Kita hanya Menampilkan user show File ini saja Kalaupun kita ingin Membawa data Kita bisa gunakan disini ya Kita misalnya pakai Compact Bisa pakai compact Atau kita pakai Array Kayak gini ya Array ID Nah Kita bisa gunakan ID Nah ID ini Yang kita ambil disini Berarti kita pakai ID Kayak gini ya Nah jadi Kita coba lihat Enter Oke Nah ini belum mau Karena sudah ada perubahan Kita cache dulu ya Ini Cloud cache Oke Coba Enter Oke Sudah ya So user Paris Nah jadi Seperti itu Jadi kita Lewatkan parameter disini ID Kemudian kita tangkap disini Function ID Oke Kemudian Return view Nah kita bisa gunakan Array Untuk kita Membawa data Kedalam file User Show Oke jadi gitu ya Nah nanti ada juga Root post Ada root delete Kemudian ada Root put Untuk update ya Nah jadi disini Teman-teman Sudah bisa Ini ya Mulai memahami Roots Di Laravel Jadi kalau kita Mau pindah root Yaudah Kita buat aja Gini User Hello halaman User Oke jadi sedikit Mengenai root Kemudian kita Beralih untuk controller Nah untuk controller Nah untuk controller Berarti disini ya Di folder ini Mata tp controller Oke Nah untuk controller Kita bisa Memasang controller Seperti ini ya phpartisan Mac Controller Oke Kayak gini Lalu nama File controller Nah kalau Kita melihat Perintah dari Ini ya phpartisan Mac Kita enter Nah bisa dilihat nih Banyak nih Ada mac view Oke Kalau yang tadi kan Mac view kita buat manual Kalau kita mau bikin Menggunakan phpartisan Mac view Bisa ya Pakai ini Ada rule Ada resource Kemudian kita cek Yang controller Ini ada controller Oke ini Nah ini Mac controller Oke Jadi kita buat phpartisan Make controller Nah kita buat disini User controller Nah kemudian kita bisa gunakan Resource Ini biar Nah perintah resource ini Biar dia akan membuat Sebuah Function Untuk keperluan CRUD ya Secara otomatis Nah kayak gitu Lalu disini kita bisa gunakan Model Model User Nah ini berarti kita Perintahkan bahwa user controller ini Menggunakan model user Oke kita enter Nah kita coba cek Oke sudah ada ya Ini model user Index Create Nah show Edit Oke Update dan destroy Oke Nah jadi seperti ini Nah jadi kalau kita ke sini Index Kita bisa seperti biasa ya Return view Nah ini user Oke Kemudian untuk Show Kita buat Return view Show Ini ya user show Kemudian kita bisa pakai ID Nah lalu ini datanya User Misalnya user ID Oke atau username ya Ini username Oke seperti ini Nah sekarang kita ubah di file webnya ya Web.php Kita ubah Ini user Nah function ini Ya kita Cut saja Ini functionnya Lalu kita gunakan Array Nah ini user controller class Oke Jangan lupa Kita Lampirkan Oke ini ya Jadi sudah ada disini Kemudian kita Kali Index Dan kita bisa berikan nama rootnya disini Name Yaitu User Index Oke Seperti ini ya Jadi kita copy lagi Kita gunakan hal yang sama untuk Ini ya Show ini Nah Kita Paste disini Oke Lalu ini kita ubah Show Ini kita ganti juga User Show Jadi untuk Root name ini Name ya Name user index Name user Show ini tidak boleh sama Jadi kalau kita kasih sama User index Kayak gini Kita coba PHP Artisan Root Case Enter Nah dia error Nah karena diminta Bahwa Root name ini Harusin ya Harus berbeda Karena sudah ada Ada user index Nah disini kita buat lagi User index Tidak boleh ya Karena sudah Ada yang pakai Jadi kita gunakan User Show Oke Jadi kita bisa running lagi Root case Enter Oke Oke Jadi hasilnya sama ya Coba kita cek Raman user kita enter Oke Nah kemudian untuk User show nya Ini bakal error ya Karena Kita Belum punya Kita coba ke Sini dulu User show nya Nah ini ID Akan kosong ya Ini kosong Coba Maris Kita Enter Ya kosong ya Karena database nya kita Belum ada kan Nah jadi Disini dia mengambil Data dari database ya User Jadi sudah Sesuai Nah Kalau kita lewatkan ID disini Misalnya ID disini Satu Kayak gini Maka secara otomatis Dia akan mencari User yang ID nya Satu Lalu Disini kita Perintahkan Tampilkan Namanya Atau Name nya ya Nah jadi Seperti itu Untuk Penggunaan Show ini ya Oke Jadi untuk basic Mengenai Laravel Cukup Segini dulu ya Untuk Laravel 11 Walaupun Untuk isian Datanya Mengenai Create Kemudian store Ini sama saja ya Dengan Laravel Yang sebelumnya Laravel 10 Sintaksnya Tidak jauh berbeda Di video berikutnya Kita akan Lanjutkan Dengan Menginstall Autentikasi ya Sekaligus Dengan Kita akan Membuat Template Menggunakan Template Dari FreeLine Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Salam Programmer Selamat menikmati